Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Excel semuanya Jumpa lagi ya Dengan channel sayangan kita Yaitu Belajar Excel Kali ini kita akan Membahas challenge ya Jadi ini video kedua challenge kita Yaitu bagaimana cara Menjumlahkan data Berdasarkan warna sel Ya tentunya di Excel ya Jadi contoh kasusnya seperti ini Dan kasus ini dikirim Oleh salah satu Subscriber kita Pak Aji ya Yang ada di grup Semoga saja terbantu dengan cara ini Dan seperti biasa bahwa di challenge Di video challenge ini ya Tidak ada salah, tidak ada benar Jadi teman-teman kalau misalkan sudah mencoba Dan ternyata caranya berbeda ya Bisa jadi cara teman-teman itu lebih efisien Lebih bagus lagi gitu Tapi cara yang dibahas Di channel Excel ini tentunya juga Tidak kalah menarik Kita akan bahas Bagaimana cara berdasarkan pengalaman dari Belajar Excel Oke Sebelumnya teman-teman ya Mohon di Subscribe dulu ya Untuk mendukung channel ini Dan tentunya Biar tidak ketinggalan tips dan trik menarik Dari video-video kami Kemudian Jangan lupa di like Jika dirasa bermanfaat Dan di share ke teman-teman yang lain ya Karena tidak ada salahnya Insya Allah tidak ada salahnya Untuk berbagi ilmu ya Berbagi kebaikan Dan semoga saja dapat menjadi amal jariah Bagi kita semua Amin ya Oke Untuk di video challenge Seperti biasa teman-teman Sebelum kita bahas Bagaimana cara untuk Menjumlahkan berdasarkan Excel Teman-teman bisa pause dulu videonya Kemudian Teman-teman bisa download Di deskripsi sudah saya kasih file untuk contoh ya Contoh soalnya seperti apa Teman-teman coba cari dulu ya Cari dulu bagaimana caranya Jika memang mentok Bisa kembali lagi ke video belajar Excel Bagaimana cara berdasarkan belajar Excel Atau Jika teman-teman sudah ketemu caranya ya Dengan cara teman-teman sendiri tentunya Bisa dicocokkan Sama tidak sih gitu caranya Atau Ternyata teman-teman bisa Punya cara yang lebih mudah lagi ya Silahkan bisa di Share di kolom komentar Oke Oke Saya di pause Kalau sudah Teman-teman mari kita bahas Cara Bagaimana menjumlahkan data Berdasarkan warna sel Berdasarkan pengalaman dari Belajar Excel ya Disini Saya akan buka dulu Datanya tentunya Data dummy nya ya Oke Nah Jadi teman-teman Tentunya untuk menjumlahkan Berdasarkan kriteria tertentu ya Di Excel Kita biasa pakai Rumus apa teman-teman Sum if ya Sum if Yang disini kita perlukan Ada range nya ya Range nya Kemudian kriteria nya apa Kemudian Sum range nya ya Sum range nya itu ini Nah Cuman masalahnya disini adalah warna ya Dasarnya adalah warna Jadi bukan Bukan suatu Kolom yang jelas ya Ada angka Atau ada text Atau ada kriteria Tapi ini warna Nah di warna sendiri ya Di Excel ini tidak ada Tidak ada rumus khusus yang Yang bisa Mengambil sebuah warna gitu ya Maksudnya ini warna merah Warna apa Tidak bisa ya Sehingga Berdasarkan pengalaman kita nih ya Mau gak mau kita harus pakai VBA ya Tapi tentunya VBA yang kita pakai Adalah VBA sederhana yang Insya Allah tidak menyulitkan Teman-teman untuk Mempraktikannya ya Oke Pertama-tama berarti kita harus Bikin seperti ini teman-teman ya Kita bikin color bantu ya Kita namakan saja Color index ya Color index ini Kita harapkan Dengan VBA yang kita Bikin nanti ya Dia bisa mengekstrak Dari Warna ya Ke kode warna gitu kan Sehingga nanti bisa kita bikin Sum if kriterianya gitu Ya kita bikin Semacam ini ya Color index ya Kita pengennya Dari warna ini Bisa ke ekstrak dulu ya Jadi kalau warna merah itu Color indexnya berapa gitu Kode warnanya berapa Dan hijau ini berapa Sehingga nanti bisa kita bikin Sum if dari situ Oke Pertama-tama kita bikin VBA nya ya Langkahnya sangat mudah teman-teman Yang belum mengaktifkan Developer mode ya Bisa diaktifkan dulu Sampai keluar Kemudian kita bisa ke Makro ya Visual basic Visual basic ini bisa kita akses Dengan shortcut juga ALT plus F11 Sebagaimana ditunjukkan ya Atau bisa melalui sini Kita klik saja Ya kemudian dari sini kita Insert ya Modul baru Oke Karena kita Kita akan membuat Rumus ya Jadi kita membuat Rumus Rumus baru ya Rumus baru Yaitu untuk Meng-extract color index ya Maka kita bikinnya Tentunya dengan Awalan function ya Karena ini Fungsi baru gitu Di defaultnya Excel Tidak ada gitu Function ya Kemudian kita ketikkan color index Ini kita namakan Begini biar lebih mudah Nanti rumusnya namanya color index Kemudian jangan lupa ya Cell color nya Kita definisikan as range nya Karena nanti kita Menurut ukur range Tentunya ya Kemudian kita bikin rumusnya ya Color index itu Biar bisa meng-extract Warna ya Index warna Kode warna itu Kita bikin Cell color Kemudian interior ya Interior nya Kemudian Color index ya Ini sudah Oke Nah Sudah jadi Cukup ini saja Cukup ini saja Oke kita save Dan tentunya teman-teman ya Karena Ini VBA ya Karena ini VBA Kita pakai macro Teman-teman jangan lupa Save nya ya Tadi kan XLSE biasa ya Kita Save nya itu Jadi Macro enable Workbook Biar rumus tadi Bisa bekerja gitu ya Kalau tidak bisa .xlsm Gini Nanti Tidak bisa dipakai Rumusnya Tidak mau ya Oke Kita bikin saja Ini software Ini jawabannya Oke Kalau sudah Kita bisa langsung Pakai warnanya ya Berarti Rumusnya tadi Sorry Nah ini Rumus yang kita bikin tadi Sudah ada disini Di fungsi FX ya Sama dengan Ke cell yang kita rujuk Nah ini 3 Berarti Warna merah ini Color index nya 3 Oke kalau sudah Kita drag aja ke bawah Kita copy ke bawah Nah Teman-teman bisa dilihat disini ya Bahwa Warna merah itu Color index nya 3 Sehingga setiap warna merah Dia akan merujuk ke 3 Kemudian warna hijau ini Hijau yang seperti ini Itu 48 Color index nya ya Yang kuning 6 Nah Ini sudah Nah disini juga kita bikin Hal yang sama ya Color index Oke Kita copy aja ke bawah ya Oke Sehingga Dengan kita mengetahui Color index ini teman-teman Kita bisa Membuat Sum if nya sekarang ya kan Sum if ya Range nya itu yang jelas ini ya Kita F4 Jangan lupa ya Kita kunci Jangan gak geser Nanti ketika kita copy ke bawah Kemudian kriterianya ini Ya kan Sorry Sum if nya Range nya tentunya bukan ini ya Kita pakai color index Maka sum if nya disini ya Sorry Jadi karena Kita pakai nya sekarang Sudah Color index ya Kriteriannya Jadi Pakai nya yang ini Karena ini warna gak bisa ya Sekali lagi Ini Kesini Color index nya kesini Dan ini kesini ya Untuk Jika ini sama dengan ini gitu ya Maksudnya Nah ini baru kita Sum range nya yang ini ya Oke Kita F4 ya Nah Sudah berarti Warna merah ada 286 ya Kemudian kita drag ke bawah Oke Sudah Ketemu teman-teman ya Sudah ketemu Nah Hal yang harus diperhatikan Teman-teman Untuk memakai Makro ini Jadi kita Butuh refresh ya Misalkan gini Misalkan Disini ada warna baru ya Ini aja ya Kita ganti Misalkan ini Warna Apa ya Ungu ya Terus disini kita Ada warna baru ungu ya Nah Teman-teman Ini bisa dilihat Ini masih 48 ya Ini gak langsung berubah Jadi kalau Ini mau-mah Kita refresh dulu Teman-teman Nah Seperti ini ya Tadinya 48 Kalau kita refresh Baru berubah Jadi kalau cuma Dirubah disini Tanpa di refresh Fungsinya Gitu gak mau berubah Teman-teman ya Kita bisa tambahkan juga Color index ya Oke Ini tinggal disini saja Nah ini masih 82 ya Kita cek Dari belakang Oke Itu sudah berubah ya Oke teman-teman ya Kita cek Totalnya apakah benar Ini sumnya 881 Ini sumnya 881 Oke Sudah ya Oke Demikian teman-teman Bagaimana cara Menjumlahkan Berdasarkan warna Cell ya Karena kita gak mungkin Kalau kita melihat Satu-satu Kalau datanya banyak ya Oh merah ada berapa Terus gini ya Atau teman-teman Sebenarnya bisa juga Pakai cara kedua ya Oke Sekalian Saya jelaskan Ini untuk Untuk resume ya Tapi kalau teman-teman Pengen Tanpa Tanpa begini ya Ini sebenarnya bisa juga ya Sekalian deh Misalkan Saya save dulu ya Misalkan teman-teman Gak pengen pakai VBA ya Ini cara kedua Saya close aja dulu Nah ini Saya tulis ini ya Solved Cara satu ya Ini menurut kita Kemudian Teman-teman pengen Aduh aku gak mau pakai VBA sih gitu ya Tapi ya Tergantung situasi sih Teman-teman ya Kalau pengennya Modal seperti tadi Ada Resume ya Kayaknya mau gak mau Harus pakai itu Kalau ini Kita bisa pakai Subtotal ya Tapi tentunya ini Hanya bisa digunakan Untuk analisa Sesaat Bisa dibilang seperti itu Ya ini tanpa Color Index ya Oke Hapus aja Tapi gak bisa Kayak gini Teman-teman Kita Modelnya seperti ini ya Jadi kita bikin Namanya subtotal Ini bisa juga Nah ini kita bikin Subtotal Kemudian kita bikin Sum ya Sum itu 9 Nah Referensinya Oke Oke ini ya Oke Nah kemudian Kita disini bikin filter Teman-teman Sorry Filter by color ya Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Jadi Kalau dengan cara ini ya Kita filter satu-satu Tapi ya itu Gak bisa kayak resume tadi ya Berarti kita Tahu ya Di subtotal ini berubah nanti Ketika kita filter warna merah Berarti disini Yang di subtotal Hanya yang warna merah Yang kelihatan saja ya Oke Kita misalkan Kita filter by color nya Ini ya 262 ya Kita filter Teman-teman bisa lihat ya Kita filter by color nya Warna kuning ya 333 Nah ini bisa juga pakai ini Tapi ini Gak perlu VBA Tapi tentunya semuanya ada Plus minus nya ya Oke Demikian ya Ada dua cara yang kita bahas Berarti ya Demikian video dari kami Ya sekali lagi Teman-teman Jika ada Cara lain Silahkan di share saja Di kolom komentar ya Dan itu yang penting Hasilnya tadi Sama gitu ya Hasilnya Sesuai tujuan Untuk caranya Teman-teman mungkin bisa menemukan Yang lebih bagus lagi Silahkan di share saja Nah Sebelum kita akhiri Teman-teman bisa Di subscribe dulu channel Channelnya ya Untuk mendukung channel kita Dan jika ada yang kurang jelas ya Misalkan dikitaikan Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa saya gak bisa Silahkan saja di kolom komentar Dan jika dirasa video ini Bermanfaat Jangan lupa klik like Dan share ke teman-teman yang lain Ya insya Allah Untuk berbagi kebaikan Tidak ada salahnya ya Demikian Terima kasih banyak Terima kasih Kepada teman-teman semuanya Dan salam Belajar Excel ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih